Kepala Sekolah Tingkat SD dan SMP serta SMA se-Kabupaten Lingga mengikuti sosialisasi pencegahan pungli pada PPDB yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantas Pungli atau UPP Kabupaten Lingga. Sosialisasi Satgas Cyber Pungli khususnya di jajaran sekolah terkait dengan penerimaan siswa baru tahun 2024-2025 di Kabupaten Lingga. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna SMA Negeri 1 Singkap Kabupaten Lingga pada Sabtu 22 Juni 2024. Ketua UPP Kabupaten Lingga Kompol Adi Sumardi mengatakan dalam jalannya sosialisasi pihaknya memaparkan ketentuan aturan dan juga sanksi-sanksi yang ada terkait dengan pungli. Untuk itu dirinya mengajak semua pihak untuk melakukan pengawasan. Ia juga menjelaskan celah pungli pada pelaksanaan PPDB bisa saja terjadi dengan adanya sistem zonasi yang ada saat ini. Sementara itu Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lingga, Hardi Savitri, mengatakan dengan digelarnya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman agar tidak terjadinya tindakan yang melawan hukum nantinya. Yang kita sampaikan adalah terkait masalah ketentuan, aturan, apa itu pungutan liar, apa itu pelanggaran-pelanggaran yang menjadi pungutan liar di dalam proses PPDB ini, terus kemudian apa sanksi-sanksinya saja, dan siapa saja yang punya kompetensi untuk melakukan pengawasan. Artinya kita mengajak semuanya untuk melakukan pengawasan. Sebagai bukti kita bahwa pelayanan seluruh instansi, baik dari pusat sampai dengan ketiga kabupaten kota, berjalan sesuai dengan aturan dan transparansinya berjalan. Sejauh ini di Kabupaten Lingga seperti apa, Pak, untuk masalah pencegahan pungli kita? Dalam pelaksanaan pencegahan, kita luar biasa semuanya berjalan dengan kompak, solid, dan mau saling membantu dan mau saling mengawasi. Dan ini juga dibuktikan dengan seluruh kehadiran dari para tim Satgas Satberbuli, dihadiri juga oleh auditor dari inspektorat, kemudian dari masyarakat, dari teman-teman media, dan dari para kepala sekolah yang hadir pada hari ini. Untuk pengaduan dari masyarakat ataupun dari tim Satgas Pungli, Saber Pungli ini, masyarakat bisa mengadukan langsung di setiap instansi yang ada, di kejaksaan, di kepolisian, ataupun di pemerintah kebupaten, baik itu di inspektorat ataupun di tingkat kota. Kiat kita pada hari ini yaitu sosialisasi tentang penjagaan pungli, di mana pada hari ini kami mengundang para kepala sekolah tingkat SD, SMP maupun SMA, itu dengan tujuan mereka faham tentang PPDP ini, penerimaan siswa baru untuk tahun 2024 ini, jangan sampai terjadinya tindakan yang berlawanan dengan aturan atau hukum yang berlaku, masalah pungli ini. Terkait penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Lingga, tim cyber Pungli Kabupaten Lingga berharap tidak ada terjadi tindakan pungli selama pelaksanaannya, dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Masyarakat juga dihimbau untuk memahami aturan yang berlaku terkait PPDB tersebut. Selain itu, tim cyber Pungli juga menguaparkan sanksi-sanksi yang ada terhadap setiap tindakan yang melanggar aturan itu. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan.